Untuk membuat garis lean, garis pinggir di back-click bayangan, kita pilihnya outline. Nah, di sini terlihat hitam. Kita ganti dulu, ini jangan hitam. Di bawah gambar jamaah. Nah, misalnya di sini. Silih ya, yang ada terlihat di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat garis lean atau garis luar pada objek manusia atau benda seperti ini ya. Di Android menggunakan Canva. Untuk membuat seperti ini, coba kita buka Canva-nya. Jadi, kita pilih di sini. Sama. Antara ini sama ini sama ya. Bagaimana cara membuat seperti ini? Pertama, ini misalnya kita hapus ya. Kita hapus dulu. Terus, kita udah siapkan di galeri handphone kita foto pausa diri. Nah, untuk menambahkan gambar ini, kita klik tanda plus. Kita cari di unggahan. Di unggahan. Nah, ini dia. Kalau belum ada, kita unggah payel dulu. Cari di mana payelnya. Nanti ada di sini. Kita klik gini. Nah, seperti ini. Ini background hitamnya harus dihapus. Caranya klik efek. Penghapus latar belakang. Nah, ini sudah terhapus. Terus, yang ini juga sama. Ini kita hapus dulu. Kita klik tanda plus. Lalu kita cari di unggahan. Nah, ini dia. Ini kita klik tanda plus di sini. Ini kita klik tanda plus di sini. Ini kita panggung di sini. Ini kita panggung di sini. Nah, ini dia nutupin gambar ini. Gambar jamaah. Nah, gimana caranya? Supaya mundur, kita geser ini ke sini. Ada lapisan. Nah, di versi Android yang baru ini. Ini caranya digeser nih. Nah, gambar pesatnya harus ada di bawah. Kita klik ini. Bawa ke bawah. Nah, di versi Android yang baru ini. Ini caranya digeser nih. Nah, gambar pesatnya harus ada di bawah. Kita klik ini. Bawa ke bawah. Di bawah. Nah, gambar pesatnya harus ada di bawah. Di bawah kamar ini. Nah, kayak gini. Ini juga sama. MC-nya itu harus di bawah. Jamaah. Jamaah-nya harus ada di atas. Nah, kayak gini. Nah, untuk membuat... Untuk membuat garis lin, garis pinggir di sekitar... bagian-bagian tubuh dari Pak Ustadz dan Pembuacara atau MCNX seperti ini. Ini di versi Android udah tidak ada lagi fasilitasnya. Atau saya belum ketemu. Oleh karena itu... Caranya... Kita betulkannya di PC. Kalau di PC masih ada. Nah, sekarang kita buka dulu PC-nya. Kita cari tadi. Di proyek ya. Gak belum klik, coba. Nah, ini kan belum ada garis-garis ini. Ini kita klik. Kita klik gambar Pak Ustadznya. Nah, di sini ada edit foto. Ada edit foto. Nah, untuk membuat garis ini... Kita back dulu di sini. Membuat garis luar pada objek. Ini caranya kita klik. Kemudian kita edit foto. Kemudian di sini ada... Epek bayangan. Epek bayangan. Kita pilihnya outline. Nah, di sini terlihat hitam. Kita ganti dulu. Ini jangan hitam. Tapi jadinya putih misalnya. Nah, kayak gini. Mau seberapa ukurannya tebalnya. Jumlah boramnya. Jaraknya. Kalau sudah, kita besarkan sedikit. Biar Pak Ustadznya kelihatan lebih besar. Re-MC-nya. Nah, ini juga sama Pak Ustadznya. Kalau sudah, tinggal dibagikan. Unduh sebagai JPG. Klik unduh. Klik selesai. Di sini ada hasilnya. Klik. Kita minimize dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Demikian cara membuat bayangan garis di sekeliling tubuh manusia atau benda. Di kanva. Selamat mencoba.